Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, keren parah! Skutik enyar Yamaha Aerox punya versi dua tak lho, dan pastinya banyak dari kalian yang belum tahu kan bro sis? Yap, meskipun Yamaha Aerox versi dua tak ini sebenarnya telah lama hadir di pasaran, tapi sayangnya banyak dari pencinta otomotif tidak mengetahui mengenai sosok skutik dua tak satu ini. Dan oleh karena itu, Mimin mau kenalin ke kalian nih sosok Yamaha Aerox bermesin dua tak yang memiliki desain super kece lho. Kita mulai dari bagian depannya dulu bro sis, terlihat pada Yamaha Aerox dua tak ini menggunakan desain single headlamp yang terlihat gahar. Dan terlebih lagi pada bagian atasnya, terlihat terdapat air scoop yang menambah kesan aerodinamis pada skutik satu ini. Lalu pada bagian sand terletak pada cover stang depan yang juga terlihat berdesain sporty. Sedangkan pada bagian panel instrumennya terlihat cukup menarik bro sis, dikarenakan sudah menggunakan panel full digital yang berdesain membulan. Beralih pada bagian jok Yamaha Aerox dua tak ini, terlihat memiliki desain racing yang kental dengan penggunaan desain jok yang bertingkat. Selain itu bro sis, pada bagian bawah joknya juga memiliki bagasi yang cukup luas, hingga mampu menampung satu buah helm sekalipun. Dan jika kita melihat desain keseluruhan pada Yamaha Aerox dua tak ini bro sis, memang terlihat memiliki desain yang cukup agresif dan sporty dengan berbagai lekukan di setiap bagian bodinya. Sedangkan untuk urusan suspensi, Yamaha Aerox dua tak ini menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dengan velg 13 inci dan ban 120x70 dengan pengereman depan cakram. Dan pada bagian belakang menggunakan suspensi single shock dengan velg 13 inci dan ban 140x60 dengan pengereman belakang cakram. Mengadopsi mesin dua tak pada Yamaha Aerox ini dibekali dua mesin berkapasitas 100 cc dan 50 cc. Namun untuk kapasitas 100 cc telah disuntik mati bro sis. Sedangkan untuk kapasitas 50 cc memiliki tenaga sebesar 2,4 kW pada 6.750 rpm dengan torsi 3,35 nm pada 6.500 rpm serta berpendingin cairan. Nah jadi gimana nih bro sis menurut kalian pada sosok Yamaha Aerox dua tak ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.